Damaini debata nasumurung siat saluh naroha Imana mangaramoti akaateate dohot pikiran munah Dibagasan Kristus Jesus Tuhatai Amin Shalom Huriani Tuhata tabuka mahatani debata Dari talasni roha diminggut tasadarion Pasalmen saratus fitu ayat dua puluh tolu sahak rodi tolu puluh dua Pasalmen saratus fitu ayat dua puluh tolu sahak rodi tolu puluh dua Songonoma didok hatani debata Akana tuat marparau tu laut Akana marboniaga tuaka laut bolu Diida nasida maaka jadijadian nijahubah Dohot halongangan akan nabi nahenna dibagasan lung Dungi makkuling maibana Jadi hehe ma haba-haba Gabelam tibu maaka galubang naik Tokin ma naik nasida tu langit Tokin tuat nasida tuaka lung Malalama roha nasida dibahen hinamago Morordo akan nasida Jala lalo-lalo songon par mabuk Jala tarbonduk dosude habisuhon nasida Dungi jauh-jauh manasida tujahubah dihagogutan nasida Jadi di paruwar ibana nasida Sian hasosahan nasida Dipasohot mahabhabai gabemardemak Soma dohot aka galubang nasida Jadi marlas ni roha manasida Alanaunso akai Dungi ditogihon ibana manasida Tumuara lomo ni roha nasida Ikon pujion nasida majahubah Alaniasi ni rohana Dohot halongangan Naka nabi nahenai tujol ma manisiyah Jala patibolon nasida ibanah Di bagasan luhutan ni bangsoi Jala pujion nasida ibanah Di luhutan ni Akka situa Di sima sahatna Hurianitu hata nahinaholongan Di bagasan goarnitu hata Jesus Kristus Salah satu kegagalan Yang selalu terjadi di dalam Kehidupan umat manusia Adalah Manusia tidak pernah bisa Mengenali segala Rancangan Tuhan Dalam hidupnya Manusia tidak pernah bisa Mengenali memahami Segala karya dan rancangan Tuhan Di dalam hidupnya Mereka gagal mencari Mereka gagal melihat Dan memahami karya Dan rancangan Tuhan Dalam hidup mereka Susah Senang Baik Buruknya Tidak bisa Mereka kenal Bahwa Tuhan lah Yang berkarya Di dalamnya Pasalmen 107 ini Bapak ibu saudara Adalah nyanyian kemenangan Orang-orang yang telah Dibebaskan Allah Nyanyian kemenangan Umat yang dinyanyikan Di dalam baik Allah yang kudus Dimana Allah telah Membebaskan mereka Dari segala Kesusahan mereka Benar pada awalnya Umat tidak memahami Pasang surut kehidupan Yang mereka alami Susah senang Yang mereka jalani Mereka tidak memahami Bahwa Itu pun Juga adalah Bahagian dari Rancangan Tuhan Dalam hidupnya Bahwa hidup saya ini Semuanya dalam Karya Dan Rancangan Tuhan Bagi saya Karya Tuhan Tuhan Hina Holongan Dua hal Nanangi Dauta Dibaga Satur Pukun Bahwa Kegagalan manusia Itu Membawa manusia Hadir Dalam sifat Yang Egosentris Kegagalan manusia Mencari Dan menemukan Alam Membawa manusia Bukan semakin Merendah Kegagalan Tadi membuat manusia Bukan semakin Mendekat Tetapi justru Semakin menjauh Dari Allah Kegagalan manusia Tadi itu Bukan mau Menyadarkan manusia Tetapi justru Semakin membuat manusia Merasa Semakin Di atas Ida Bahen Marhite Lasni Roh Pe Dipata Dabata Dirina Dang Ditadda Bangsoi Ibana Marhite Lasni Roh Ditadda Dipata Dabata Dirina Dang Ditadda Nasida Saluhut Naaka Pabahen Nidebatai Diatong Nasida Do Alani Gogona Diatong Nasida Do Alani Haboyon Nasida Alani Naparjolo Nengidota Dibagasa Turpukona Manginang Disaluhu Parsorion Ningoluta Naum Digobar Dibagasan Pasalmen Saratus Pituan Molot Tapayutih Mamukas Yan Ayasada Sahatu Uzung Na Jupa Kita Meragam Niaka Parsorion Namasa Ditonga Tonga Ningoluni Jolma Ragam Niaka Ulaun Nabui Do Honon Nadi Pasahat Dibata Tugan Jolmai Asad Didadad Dalan Dibata Asad Pasang Dibata Kita Melihat Dua Hal Yang Terjadi Nak Ning Akan Nampar Bonyaga Di Laut Dina Mengulanasida Dibagasan Hadengganodope Di Idan Nasyidado Haulion Natinopan Idebatai Mereka Melihat Bahwa Itu Begitu Luar Biasa Segala Karya Dan Rancangan Tuhan Hal Alain Dangdipa Puji Puji Dangdijau Nasida Dibata Memang Benar Pada Umumnya Bapak Ibu Saudara Terkadang Kehidupan Yang Baik Baik Saja Ini Menjadi Sebuah Problematik Yang Begitu Bisa Membawa Kita Menjauh Dari Tuhan Kehidupan Kehidupan Baik Baik Saja Ternyata Tidak Serta Merta Membawa Kita Mengenal Tuhan Dalam Karya Dan Rancangannya Duk Pemasa Alugun Nagogui Duk Pemasa Alugun Nagogui Nanang Mangagohun Nasida Namano Pas Son Nasidai Disima Dijau Nasida Dibata Alani Nain Diarah Matutonga Tonga Ta Manginang Disaluhu Parsorion Ningoluta Disaluhu Takana Masa Ningolut Taon Bapak Ibu Saudara Kita Tahu Bahwa Hidup Ini Tidak Ada Yang Terjadi Secara Kebetulan Untuk Itu Apapun Yang Terjadi Kita Mau Katakan Bahwa Tidak Ada Yang Perlu Disesalkan Tidak Ada Yang Perlu Disalahkan Di Dalamnya Karena Kita Tahu Bahwa Kehidupan Kita Ini Semua Masih Dalam Karya Dan Rancangan Tuhan Tidak Ada Yang Perlu Disesalkan Tidak Ada Yang Perlu Dipersalahkan Dengan Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Setiap Orang Karena Bisa Saja Dengan Proses Yang Diberikan Tuhan Itu Bisa Membawa Kita Kepada Suatu Kisah Yang Luar Biasa Itu Bisa Membawa Kita Menjadi Suatu Kesaksian Yang Luar Biasa Atas Kebesaran Dan Kemuliaan Tuhan Di Dalam Hidup Kita Merhiti Saluhut Naik Naik Tugihonon Naduhita Asa Hat Tidak Konot Tama Iban Tah Tidak Koma Aka Papahen Ani Dibata Dibagasan Ngulut Tahun Tah Tidak Koma Saluhut Aka Habur Juwan Huliyo Dohot Hading Ganoni Ditonga Tongani Ngulut Tahun Tidak Ada Yang Perlu Disalahkan Tidak Ada Yang Perlu Disesalkan Atas Apa Yang Terjadi Karena Dengan Setiap Proses Yang Diberikan Tuhan Tuhan Ingin Mengenalkan Dirinya Tuhan Ingin Mengenalkan Kuasa Dan Kemuliaan Tuhan Bahwa Hidup Ini Adalah Bahagian Dari Rancangan Dan Karya Tuhan Unang 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 Naing Di Togi Hukita Tusada Berita Las Niroha Di Tonga Tonga Ning Gulut Tahun Unang Unang Naing Dibawa Kita Gabe Dalam Karya Dan Rancangan Tuhan Untuk Memperkenalkan Allah Di Dalam Kemuliaan Allah Ini Dada Gabi Si Ungu Tungu Tono Tak Nam Masa Dada Si Sol Teng Nam Masa Karena Kita Tidak Tahu Bagaimana Cara Tuhan Mau Memelihara Dan Memakai Kehidupan Setiap Orang Untuk Itu Yang Harus Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Adalah Kenali Setiap Cara Tuhan Kuasa Kuasa Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Ini Hal Yang Kedua Yang Mau Kita Lihat Bapak Ibu Dalam Perikop Hari Ini Sesuai Dengan Topik Minggu Kita Adalah Jau 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 Tujah Huba Di Hagogotan Nasidai Jau Ma Ibanan Di Hagogotan Molo Pasalmen 50 Ayat 15 Madok Nak Kan Niktu Tonga Tongata Jau Ma Aujub Padi Ari Hagogotan Asah Hupalu Waho Jau Di Pujih A Benar Bapak Ibu Saudara Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Tidak Ada Yang Perlu Disesalkan Ataupun Disalahkan Dalam Kehidupan Kita Tetapi Kalaupun Terjadi Tidak Seperti Apa Yang Kita Pikirkan Kalaupun Terjadi Sesuatu Tidak Yang Kita Harapkan Di Dalam Iman Kita Harus Mengatakan Bahwa Om Matikina Dinggan Om Matikina Lehe Dipake Dipangido Debata Siyanau Asa Dipartikian Nima Hupatutoru Diriku Dipartikian Nasi Songon Nima Hupauduk Simajujuk Jala Dipartikian Nasi Songon Nima Hupajou Magu Warna Nabadi Ay Sangat Susah Bagi Orang Orang Ketika Hidupnya Baik Baik Saja Untuk Menundukkan Kepala Untuk Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Sangat Sangat Susah Alang Alang Ternyata semua penderitaan itu pun tidak selamanya membawa kesusahan bagi kita. Inilah kegagalan yang sering terjadi dalam hidup manusia. Kehidupan yang baik-baik saja ternyata tidak serta-merta membuat manusia itu mengenal Allah di dalam kemuliaannya. Maka satu-satunya cara yang dipakai oleh Allah adalah dengan membiarkan manusia itu hidup di dalam kesusahan. Dengan penderitaan. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Bagi mereka yang mau menundukkan kepala, merendahkan diri, terlebih meminta perkenanan Tuhan. Tuhan berfirman. Dia yang akan datang untuk menyelamatkan. Dia yang akan datang untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pencobaan-pencobaan kita itu. Maka Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia selalu ada bagi umatnya. Terlebih orang-orang yang selalu berseru kepada dia. Amin. Martangi yang mahita.